Setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan saat berlalu lintas. Namun, masih ada saja pengendara yang melanggar aturan tata tertib berlalu lintas. Seperti yang diunggah dalam akun Instagram at agoes garis bawah bens, seorang pengendara mobil menolak diatur petugas polisi lalu lintas. Dalam video tersebut, terlihat pengendara tersebut menanduk petugas dengan kepalanya. Diduga ia kesal atas sikap petugas yang sedang memarahinya saat ditindak. Pukul, ayo pukul saja saya. Pukul mas, pukul, kata petugas, yang kemudian ditanduk oleh pengendara mobil tersebut. Berdasarkan keterangan video itu, pengendara mobil Honda Mobilio berpelat F1034PF ini hendak lurus menuju arah Manggarai dari arah jalan Pramuka, Jakarta Timur. Padahal, sedang ada pengalihan arus karena adanya proyek underpass Matraman, sehingga pengendara harus mencari jalan alternatif ke arah tersebut. Akan tapi, pengendara ini masih tetap bersikukul dan menolak diatur oleh polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Video tersebut telah menuai beragam komentar dari warganet, yang berfokus pada aksi menanduk pengendara ke seorang petugas polisi itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!